Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan kafiatan Dan semoga terus semangat untuk belajar bahasa Arab Bersama BBK Center Oke, pada topik video kali ini Kita akan membahas tentang perbedaan kata-tanya ma dan a Sehingga apa? Perbedaan kata-tanya ma dan a Nah, topik pada video kali ini sangat berhubungan dengan materi-materi Yaitu di video sebelumnya Sehingga bagi Anda yang belum sempat menonton Silahkan nanti lihat linknya di deskripsi video ini Sehingga Anda ada kesinabungan dalam mempelajari Materi-materi yang sedang kita belajar bersama Oke, sekali lagi bagi yang belum sempat menonton Silahkan nanti lihat link di deskripsi di video ini Oke, mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Oke, disini ada ma artinya apa Kemudian a artinya apakah Apakah perbedaan dari keduanya Ma digunakan untuk bertanya benda yang belum kita ketahui Jadi kalau Anda melihat suatu benda Kemudian bendanya Anda tidak tahu Maka gunakan apa gitu Nah, ketika ada apa Anda bisa apa ini Berarti terkait dengan materi yang dulu nih Mahada gitu kan ya Kalau perempuan Mahadi Bendanya perempuan laki-laki kan beda Ada hada, ada hadi Kemudian kalau ma tidak diikuti oleh benda Kenapa? Karena kita belum tahu bendanya Sementara a yaitu apakah Yaitu bendanya untuk bertanya Untuk memastikan suatu benda Jadi kita sudah tahu bendanya Tapi kita ingin pastikan bendanya itu Karena itulah a Ini a selalu diikuti oleh benda Oke, kita lihat contoh-contohnya sekarang ya Oke, contoh disini Kita nggak tahu nih ini gambar apa Ditanya Apa ini? Maka bahasa harafnya apa? Mahada Mahada Kemudian Dicewab Ini meja Hada maktabun Hada maktabun Oke, bisa kira-kira Apa ini? Mahada Hada kitabun Sorry Hada maktabun Hada maktabun Oke, kemudian Gambar kedua Apa ini? Apa ini? Mahada 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 Ini buku Hada kitabun Hada kitabun Ini buku Oke, bisa dipahami? Jadi ma artinya apa Dan bertanya benda yang belum kita ketahui Orang yang menjawab tinggal Hada Hada Kemudian disebut nama bendanya Hada disebut nama bendanya Nah sekarang Contoh A Contohnya disini Tadi selalu diikuti benda Maka warna kuning ini ada bendanya Memastikan ini benda apa yang ada di gambar Contoh Apakah ini meja? Sudah tahu nih Tapi kita pastikan Apakah ini meja? Hada maktabun Nah, ketika ditanya Hada Maka jawabannya ada dua macam Ada ya, bukan, atau tidak Ketika ya, maka Naam Naam Hada maktabun Hada maktabun Kalau bukan, atau tidak La La Hada Laisa maktabun Hada Laisa maktabun Oke, bisa kira-kira Mudah sekalikan ya Jadi Hada maktabun Ini kalimat tanya Naam Hada maktabun Ini kalimat positif La Hada Laisa maktabun Ini kalimat negatif Jadi dengan modal ini Kita sudah bisa bicara Bahasa Arab Jadi kalau ingin bertanya Apakah untuk memastikan Gunakan A Oke, contoh kedua Apakah ini buku? Oke Hada Kitabun Hada Kitabun Apakah ini buku? Kalau ya Ini buku Naam Hada Kitabun Naam Hada Kitabun Kalau bukan Ini bukan buku La Hada Laisa Kitabun La Hada Laisa Kitabun Oke, bisa kira-kira Nah Sekarang Anda Dengan Ilmu yang Barusan Anda Semua pelajari Anda bisa Praktik Di rumah Dengan Suami Istri Anak-anak Untuk Praktik Berbicara Bahasa Arab Oke, mari kita lanjut Contoh berikutnya Nah Sekarang Saya menggunakan Benda perempuan Masih ingat semuanya Ciri-ciri Benda perempuan Ada Tamarbuto Karena itu Karena Tamarbuto Ada benda perempuan Makanya Yang digunakan Bukan Hada lagi Tapi Hadihi Ini yang saya sebut Materi video sebelumnya Anda harus tonton Supaya apa Sambung materinya Oke Kita langsung aja Apa ini Mahadihi Ini penggaris Hadihi Mistorotun Hadihi Mistorotun Kemudian Lapan tulis ya Apa ini Mahadihi Mahadihi Hadihi Saburotun Hadihi Saburotun Ini Papan tulis Mahadihi Hadihi Saburotun Oke Mudah sekali Ya Nah sekarang Contoh yang menggunakan A dengan Benda perempuan Yaitu Apakah ini Penggaris Memastikan Apakah ini Penggaris Ahadihi Mistorotun Ahadihi Mistorotun Apakah ini Penggaris Kalau jawabannya Ya Ini Penggaris Maka jadi Naam Hadihi Mistorotun Naam Hadihi Mistorotun Oke Jika Jika bukan Ini bukan Penggaris Maka La Hadihi Laisa Mistorotun La Hadihi Laisa Mistorotun Laisa Artinya Bukan Ya Tidak La Hadihi Laisa Mistorotun Contoh berikutnya Apakah ini Papan tulis Memastikan Maka Ahadihi Saburotun Ahadihi Saburotun Kalau Ya Ini Papan tulis Naam Hadihi Saburotun Naam Hadihi Saburotun Oke Kalau bukan Ini bukan Papan tulis La Hadihi Laisa Saburotun La Hadihi Laisa Saburotun Oke Bagaimana Mudah-mudahan Materi yang Sangat singkat Dan padat Ini Anda Sudah bisa Memahami Bagaimana Cara Menggunakan Kata-tanya Ma Dan Nah Di dalam Percakapan Bahasa Harap Oke Mudah-mudahan Sudah bisa Dipahami Oke Pada Edisi video Berikut Yang Anda Akan Belajar Yaitu Pola yang Sangat Penting Yaitu Pola Kalimat Bahasa Harap Nanti Akan Saya Bagikan Menjadi Pola Pendek Dengan Struktur Kalimannya SP Masih ingat Bahasa Indonesia SP Subjek Predikat Kemudian Pola Panjang Pola Panjang Ada SPOK Subjek Predikat Objek Oke Jangan Kelewatan Untuk Menyimak Video Berikutnya Maka Selalu Tekan Tombol Lonceng Subscribe Supaya Kalau Ada Edisi Video Berikutnya Anda Tidak Ketinggalan Oke Demikian Saja Mudah-mudahan Semuanya Sehat Selalu Dan Kita Akan Bertemu Lagi Pada Video Selanjutnya Ma'assalamah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh heute